Tetapi ngobatnya memang, ya karakteran terlambat. Tapi kalau di lapangan seperti itu, memang luang terbuka banyak yang ditempati. Ini kan kalau tinggal di luang terbuka, nggak parah, susah terlambat. Kalau tidak biasa, nampak terlambat, kan gitu. Tapi kami berjalan, ngecentraksi pembergahan dulu, mengejalan target 30% itu. Ini kan di sana saja itu, satu dulu, jadi potong dulu. Ya, harta utara saja itu kurang dari 4% luang terbuka iyalnya. Dalam kelanjutan latihan adalah, luang terbuka yang ada yang sekarang di dunia masyarakatnya tidak mau, tidak ada lokasi, tidak baru masyarakatnya. Bisa-bisa kita tangani hal-hal lainnya. Memang kita hari ini tidak langsung adalah pekerjaan, nggak? Malah melosek, dan kemudian langkah ikutnya. Pak Rusta, mohon maaf, Anda ini tidak bisa saya tangkap dengan jernih, bukan saya congek, tapi emang focal presentation Anda jadi terganggu oleh terjauhnya hubungan komunikasi. Dan sebaiknya itu berhadapan-hadapan kita. Jangan lewat telepon. Kalau lewat telepon begini jadinya. Saya kagak paham yang lewat telepon. Agak berhalangan tadi Pak Rustam Effendi untuk hadir. Agak berhalangan, Be. Seluruh pejabat sekarang ini tidak ada yang mau berhadapan dengan kita orang ini. Mereka maunya per telepon. Begitu. Mudah-mudahan nanti kita ketemu. Saya kembali-mbali terlebih dahulu deh. Be, ini kalau kita bangun ruang terbuka hijau sebenarnya di Jakarta terlambat. Ya memang begitu. Tapi kalau tidak sekarang kapan lagi kita punya ruang terbuka hijau? Tapi apakah memang ini yang harus menjadi korban ini adalah kawan-kawan dari golongan bawah? Tapi kalau di Jakarta sendiri sebenarnya ruang terbuka hijau itu dimana sih, Be? Ada hutan kota, ada yang jadi mall. Saya kagak mau sebut di sini. Di mana? Di wilayah mana? Jakarta mana? Jakarta Selatan. Ada mall dibangun di hutan kota itu 2 hektare. Ada lagi hutan kota yang dihajar 4 hektare bakal apartemen. Di mana itu, Be? Di Jakarta Selatan. Di Jakarta Selatan juga. Jangan kita tunjuk dah. Karena orangnya sekarang diangkat jadi penasihat apaan gitu loh. Iya kan? Jadi ini yang harus kita paham. Saya setuju. Inclusive city atau di situ inclusive kota hijau. Tapi jangan rakyat terus yang dihajar. Bapak juga pernah kena ya gusuran ruang terbuka hijau? Pernah kena nggak, Be? Oh itu saya, orang Betawi. Itu awal. Pada sebelum mereka ini menderita, kami dulu ya itu 167 hektare empang bandeng di ancol, digusur tanpa seperak. Tanpa rusun. Bahkan mau ambil bandeng terakhir pun dihajar. Itu adalah yang sekarang jadi binari ya. Taman impian jaya ancol. Tapi peruntukannya benar ya? Ya nggak bisa dong dengan pengorbanan petabak-petabak kami. Nggak ada sepuluh. Kalau tadi, Be, sebutkan Jakarta Selatan. Kemudian ada beberapa wilayah lagi sih, Be, yang seharusnya memang jadi ruang terbuka hijau? Oke, mangrove di sepanjang pantai utara, itu kan dihajar. Punya mau saya dirubungin aja, rumah-rumah yang ada di situ. Jadi jangan mereka doang, apalagi mereka listrik mesti pakai voucher. Kan berat, segala macam pakai voucher, pengkor dia. Sudah, sudah keadaan miskin, diperes dengan sistem voucher dalam listrik. Kesian mereka. Kesian. Oke. Begitu loh. Pak Jihan Syah, tanggapan Anda? Kalau dari sisi Anda sebagai seorang ahli tata kota, begitu? Iya. Jadi, kata Pak Gubernur kan ini penertiban. Jadi, anggapannya, apapun yang dilakukan oleh Pemprov DKI itu adalah kebaikan-kebaikan. Iya, iya. Jadi, Anda tidak tertib. Jadi, Anda dikasih rusun yang jelek pun Anda terima. Harus terima? Harus terima. Jadi, Anda tidak diperhatikan pekerjaannya, tidak ada ekonominya lagi, ya Anda, urusan Anda. Karena Anda tidak tertib sebelumnya. Nah, inilah paradigma penggusuran yang digunakan oleh banyak kepala daerah, ya, wali-wali kota sejak tahun 90-an itu. Sejak adanya Green City itu, ya, kota hijau, ya, itu sejak OutSummit 92 dan Habitat Conference 96 itu, apanya. Nah, baru tahun 2010-an ke sini, ya, itu dikembangkan. Tidak hanya masalah beautifikasi kota saja. Sosial ekonominya, livelihood-nya, ya, kehidupan dan penghidupannya harus benar-benar diperhatikan. Dan Indonesia itu negara yang selalu meratifikasi. Kementerian Pekerjaan Umum melalui Jencipta Karya, itu selalu hadir dalam setiap World Urban Forum, ya. Di berbagai belahan dunia, ya, meratifikasi, menyetujui setiap paradigma, konsep-konsep pembangunan kota di seluruh dunia. Oke, kalau tujuannya adalah sebenarnya untuk penertiban, warga X kali jodoh ini sudah ditertibkan. Artinya kalau yang disebutkan Mbak B tadi juga melanggar dong, ya, melanggar sebuah penertiban, gitu kan, ketertiban, gitu kan. Artinya, pendengkaran atau pemerataan untuk ruang terbuka hijau itu bisa dimulai? Iya, makanya dalam paradigma inklusif itu, ini bukan masalah ketidaktertiban. Ini terjadi di seluruh kota-kota di negara berkembang. Ada sekitar hampir 1 miliar penduduk tinggal di permukiman kumuh, di kota-kota besar. Tidak mungkin kan mereka bersepakat semuanya melakukan itu secara sengaja untuk tidak tertib. Nah, inilah yang sering disebut pembiaran, ya, tidak disediakannya perasaran yang memadai, pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, ya. Nah, jadi memang keabainya pemerintah kota selama ini itu berakumulasi terus sehingga ketika mau ditangani, sulit sekali. Nah, tapi ini juga harus ada caranya. Nah, itu tadi yang saya katakan, Indonesia meratifikasi juga apa yang disebut dengan RPF, ya, Resettlement Policy Framework. Jadi kalau untuk memukimkan kembali, memindahkan itu, sosialnya, ekonominya, lingkungannya, permukiman itu harus diperhatikan, direncanakan benar-benar. Nah, itu ada. Seluruh dunia sudah pakai RPF itu. Dan LARAP, ya, Land Acquisition and Resettlement Action Plan, itu sudah ada. Tapi pemerintah kita, termasuk salah satu dari negara-negara di seluruh dunia yang tidak pernah mau menerapkan ini, RPF dan LARAP ini. Oke, baik. Di Ujung Topo masih ada Pak Rustam dan Fendi, ada yang mau disampaikan, Mbak Be? Kagak kedengeran, bagaimana caranya dia, loh. Coba berbincang dulu, Be. Sudah kita buka komunikasinya. Tuh, dia kagak dengeran, ya. Pak Rustam. Bagaimana caranya dia, loh. Nah, masih terdengar, ya. Assalamualaikum. Salam. Bahaya aja Jakarta Utara, nih, ya. Baik, baik, baik. Ya, syukur deh kalau gitu. Apa, Pak. Ya, ini kesian nih, kawan kita warga baru, ya, kan. Sebenarnya begini, tolong maaf, mohon maaf ya, orang kali jodoh, ya. Anda ini beruntung dibandingkan kami orang Betawi. Kami orang Betawi itu masih nyewa-nyewa, kagak dapat rusun. Sehingga ada orang Betawi berpikir, kalau ente mau dapat rusun, tinggal di jalur hijau. Digabah, digerebek, dapat rusun. Kalau kita mengajukan permohonan, ah, sampai bongkok, nggak bakal kejadian. Jadi begitu, tuh. Jadi ente mesti untung juga dibandingkan orang Betawi. Tabah latak cek orang Sunda, teh, yang masih nyewa. Begitu, Pak Rustam. Oke. Tapi ini nggak gratis, loh. Nih, dia kasih komentar. Ya, gimana, Pak Rustam? Jadi, saya ingin lanjutkan tadi. Ada serata di kita untuk menambah ruang ketubukan hijau, di saat pengusuran-pengusuran memang ruang ketubukan yang diambil alih, yang dibuji oleh penduduk-penduduk seperti setelah jodoh. Kita juga mempunyai program untuk pembelian lahan-lahan, ya, untuk menjadikan ruang ketubukan hijau. Yang ketiga, itu pengembangan-kembangan juga punya kewajiban. Bahwa di, 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 apa, SPT-7 ada kewajiban yang diserahkan kepada mereka. Itu kita penjaga terus. Oke. Nah, persoalannya, persoalannya memang, bahwa ada dua, ini persoalannya dasar, masalah lapan pekerjaan yang masih ada kemiskinan. Kenapa sih mereka pada datang semua ke Jakarta? Karena di daerahnya tidak punya harapan seolah-olah sekali, itu mempertahankan hidupnya. Iya. Ini persoalan juga ke pota-pota lainnya. Kalau masih misalnya cari persoalan, kalau lagi punya persoalan di wilayahnya. Iya. Nah, di Jakarta sudah terbuka terlalu banyak. Jadi juga pengembangan kebijakan, kebangan kali pembangunan dan juga rupa lagi. Kalau di daerah-daerah itu harus kita kembangkan. Jakarta tidak bisa menanggung semua persoal-persoal yang ada di sini. soal pengganti bisiknya sudah dapat pekerjaan. Jadi seperti ini. Baik. Pak Rustam, setelah kali jodoh, untuk wilayah Jakarta Utara sendiri, wilayah mana lagi yang memang teridentifikasi sebagai ruang terbuka hijau? Ya, setelah ini persoalan saya memberisikannya dari kolong tol. Kronong itu berubahnya sekali ya. Kolong tol. Itu saja secara terjadi bangunan-bangunan, kejadian tinggal aktivitas. Sekarang dihubungan bisa memperhatikan kali-kali ini. Perpahalannya kalau jadi kebakaran seperti mana-mana 11 tahun lalu, di daerah-terahnya, setelah itu nanti daerah-terahnya ini masih ada, kita lakukan seperti ini. Oke, baik. Kalau begitu nanti kita tunggu benar-benar begitu ya, untuk membuat ruang terbuka hijau, khususnya di wilayah Anda di Jakarta Utara. Pak Rustam FND, terima kasih. Sudah bergabung bersama kami. Kita harus pamit dengan Pak Rustam FND, Wali Kota Jakarta Utara, sudah bergabung bersama kami di Talk 2i News. Dan, Pak Mirsa, kita masih akan kembali di Talk 2i News. Masih ada satu segmen terakhir yang akan kami hadirkan ke hadapan Anda. Sabar ya, Be. Kita kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.